Hai kembali lagi di review jam tangan dari elang roji di depan saya sudah ada jam tangan T5 atau T5 ini adalah jam tangan T5 seri 3642G yang modelnya itu mirip banget kayak Expedition saya pernah melihat jam tangan Expedition atau EXP itu modelnya mirip banget kayak gini dan ini ada di jam tangan T5 buuh nih kalian bisa lihat detail-detail jam tangan ini cakep ya kacangnya ini terberada di kaca mineral kemudian di bagian dayo itu ada tanggalnya nih ini ada sub-dial dan itu tuh aktif teman-temannya bukan buat pajangan aja tuh start pause dan reset nih ini detiknya juga aktif terus bagian sampingnya seperti ini nih ya ini ada dua push button yang fungsinya untuk stopwatch dan ini satu kron ada lagunya T5 strapnya kayak gini ini bagian bakalnya dengan bukaan yang seperti ini ini bahannya kayaknya bukan stainless tapi Aloy tahu ya bahan Aloy ya jadi dia tuh kayak besi ya di bawahnya stainless itu karena harga dari jam tangan ini tuh pas banget buat di bahan itu ya nih bahannya kayak gitu katanya sih jadi jam tangan ini itu nggak disarankan banget buat kena air ya walaupun karena air hujan wudhu kayak gitu nggak disarankan banget karena water resistnya cuma 3 atm disini ada tulisan tuh T5 water resistnya 3 atm tapi 3 atm ini itu bukan real yang 3 atm jadi kayak apa ya satu atm kalau menurut saya ini water resistnya cuma satu atm nih bagian belakangnya seperti ini ini ada tulisan excellent quality collection water resist 3 atm made in PRC stainless steel bekas jadi stainless steel di bagian bekasnya ini ya walaupun kelihatannya kalau bukaannya model diputer kayak gini tapi sebetulnya bukaannya itu model yang dicongkel kayak gini itu di bagian sini itu ada buat nyongkelnya kalau nih kalau kalian puter nggak bisa kebuka teman-teman jadi harus dicongkel gitu nih strapnya kayak gini bahannya ringan tapi tetep padat kok nih di bagian sini tetep padat ya menurut saya tetep worth it untuk beli jam tangan T5 ini ya karena harganya itu yang murah ini presidenya aja 560 ribu dan kita lagi ada clearance cell jadi 325 aja untuk jam tangan ini cara settingnya juga gampang kalian tinggal tarik begini terus kalian puter ke bawah kayak gini buat setting tangannya kalau tarik jamnya full terus kalian puter ke atas gini buat setting jamnya jadi tangannya diputer ke bawah kalau jamnya diputer ke atas kronenya juga aktif kok jadi cuma bukan cuma buat pajangan aja nih ya tuh jadi dia tuh aktif tuh untuk ukuran dan diameter nih ukurannya di 4 3,9 mm kemudian tebelnya di 13,9 milimeter dan untuk ukuran stripnya nanti masuknya ke ses 22 ini sesnya 22 ya bukan 21,8 tapi masuknya ke ses 22 ini ya kalau kalian mau ganti strapnya bisa mungkin pakai strap rubber kalian cari yang sesinya 22 Oke kemudian untuk kelengkapan dan oboknya kayak gini kalian bakal dapet bok yang dari kaleng bentuknya kayak drum minyak atau apa gitu ya Nah di dalamnya itu ada bantalan kayak gini ada kartu garansi juga dan ada manual book di dalamnya kartu garansinya satu tahun untuk jam tangan T5 ini Oke barangnya ready teman-teman kalau misal kalian suka dengan jam tangan ini kalian tinggal WA aja udah sudah ada-ada di bawah ini di 0838-0565-8989 bisa juga ke Instagramnya atlangrojizolov market please nya juga bisa ada di shopee di tokopedia dan ada di bukan apa juga sampai jumpa di review video selanjutnya jangan lupa like video ini subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap harinya jadi silahkan tinggalkan komentar kalian ingin di review jam tangan apa see you